Film His Only Son baru-baru ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Alurnya mengambil kisah Abraham yang tercantum di dalam Alkitab, tentang ia yang diuji kesabarannya karena diminta Tuhan untuk mengorbankan putranya Isaac. Karena hal tersebut, His Only Son memicu pro dan kontra. Kisahnya dinilai berbeda dengan cerita Ibrahim versi Islam, agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun ikut angkat suara terkait film ini. Berikut informasi lengkapnya. Suatu malam, Abraham diberi perintah oleh Tuhan lewat mimpi untuk mengorbankan putranya, Isaac, di Gunung Moriah. Sarah sebagai istrinya sekaligus ibu dari Isaac bingung dengan perintah ini. Namun, Abraham dengan berat hati tetap melaksanakannya karena Isaac lahir pun sesuai janji Tuhan kepadanya yang telah menanti kehadiran anak selama bertahun-tahun. Berikut daftar pemeran film His Only Son yang disutradarai oleh David Helling yang mulai tayang di Bioskop Indonesia pada tanggal 30 Agustus ini. Nicholas Mowawad sebagai Abraham Sarah Seyed sebagai Sarah Edan Moskowitz sebagai Isaac Daniel Da Silva sebagai The Lord Orestes Sofoclius sebagai Roman Centurion Scott Cooper sebagai The Centurion Louis Fernandez Gil sebagai Eliezer Otavio Tadei sebagai Kelzar Nathan Tetreault sebagai Komradi Eta Pico sebagai Hagar Steve Judkins sebagai Harlot Nathan Tetreault sebagai Komrade Melalui laman resmi DPR RI Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI S Hasan Syazili mengungkapkan keresahannya akan film His Only Son Menurutnya, jalan cerita film ini tidak sesuai dengan versi yang diyakini umat Muslim yaitu Nabi Ibrahim punya dua anak yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq Ia khawatir penonton akan memiliki pemahaman yang keliru usai menyaksikannya Jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu masih kami pahami Tapi jika film ini beredar luas, maka akan menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan menurut keyakinan agama Islam di Indonesia katanya pada tanggal 12 September kemarin Ia lalu meminta pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo RI mengambil langkah untuk menghentikan peredaran His Only Son Tak perlu waktu lama, sejumlah netizen di media sosial melaporkan film ini sudah turun layar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!